Hei yaa Hei ya dong Kalo misalnya udah ngomongin pom-pom gitu Kamu paling suka genre musik apa? I hate hype Aku paling suka hate hype Ini jujur ya, ini pemirsa aku jujur ya Aku tuh paling suka adalah Keroncong Oke Nyanyi dulu dong I don't know what's happening Jadi aku tuh suka banget Keroncong Lagu nasional Kayak Indonesia Pusaka Gitu aku suka Terus hip hop Nah itu aku suka banget Nah jaman waktu aku SMA Kembali mundur jadi tua nih saya Jaman waktu saya masih SMA Itu kan hip hop lagi kenceng-kencengnya Sampai aku itu memutuskan untuk Kan aku osis tuh Jadi ketua panitia Acara pentas seni open air gitu Supaya aku bisa mengundang Band-band hip hop Surabaya yang saat itu lagi happening Hmm gitu Reper-reper Kamu sukanya genre apa? Aku apa ya genre apa aja boleh lah Kamu kayak Korea suka? Lumayan Jazz lah jazz Jazz aku juga suka Jazz aku juga suka Betul Kayak apa ya Emang aja tenang, adem gitu kan Betul Kalau ibok sih mungkin lebih ke narinya aja Kalau yang gue Ya bener Ya bener Emang sih kalau jazz itu Kita gak perlu mengenal lagu itu sebelumnya Tapi udah langsung ngeblend aja di kuping Gitu kan Aduh enak banget lah kalau misalnya lagi santai-santai tuh Mungkin nonton konser Kalau jazz tuh kayak adem gitu loh Iya sih Tapi kan kayak gak semua kalangan tuh suka jazz ya Tapi kalau hip hop siapa coba pemirsa yang gak suka hip hop? Mungkin diantara pemirsa juga dulunya gitu ya cinta banget sama hip hop Atau rapper-raper Nah ini ada namanya pasukan rekod Yang menghidupkan kembali para rapper-raper yang Eh kemana ya rapper ini Eh kemana ya rapper ini Ada lagi Mereka memunculkan karya terbaru Pengen tau dong kira-kira pasukan rekod bikin gebrakan terbaru apa Ini dia Jika selama ini panggung musik hip hop RnB Indonesia kebanyakan diisi dengan para penyanyi dewasa Kini akan muncul penyanyi baru yang memberikan nuansa berbeda Itulah yang dicoba diangkat oleh pasukan rekod Label khusus musik hip hop di Surabaya ini Semangat menghidupkan hip hop kembali Kala banyak sekali rapper yang berbakat khususnya di Surabaya Namun tak punya wadah yang siap membawa mereka kembali ke industri musik hip hop Indonesia Khususnya wadah untuk para musisi Cili Ditemui di salah satu mall kawasan Surabaya Barat Deddy T mewakili pasukan rekod mengatakan Jika kali ini ia dan tim menggandeng gadis Cili asal Surabaya Adelvi Kanya Ramadhani Ia pun kala itu menyempatkan melihat langsung perform gadis beramut panjang Yang kerap disapa Kanya ini Sedang melakukan aksi menyanyi hingga memainkan piano Menurut Deddy T, Kanya diliri oleh pasukan rekod Lantaran memiliki suara yang khas Kanya pun layak untuk bersaing di pasar industri musik saat ini Yang pertama memang ada perusahaan proyek Yang pertama memang ada perusahaan proyek Yang pertama memang ada perusahaan proyek Yang pertama juga bahwa kita punya penuntilan yang memang Yang masih dalam peranjak untuk ke dewasa Dan disini saya pikir Saya lihat Kita udah dapet ini Memang langkahnya Kita bikin cocok lah Proyek ini itu Karena yang pertama tadi Caranya dia Udah dari karakternya dia Dari karakter separahnya juga Saya pikir bisa cocok untuk mau bawa ini Di karya-karya dari pasukan rekod kami Sebenarnya sebetulnya gak baru ini Tapi sebelumnya Kita udah pernah dulu Kita sampai kerjasama sama UN Itu United Untuk BBB Itu Fight Hunger Kita dulu udah pernah masukin disitu Luar biasanya Dulu lagu itu Sempet menjadi ambasador Di tahun 2014 Untuk Fight Hunger Dan ini Ini akan kita mulai lagi Karena Surabaya Tentunya Luar biasa juga Tengah-tengahnya untuk kalian Saat ini memang Kita utamakan oleh Surabaya Karena pasukan rekod Juga lahirnya dari Surabaya Dan kita memberikan sesuatu Untuk Surabaya Genre-nya Kalau pasukan rekod sendiri Memang kita masih Di dalam line Jadi kita mainnya memang Di hip hop Di rap music Disitu ada R&B Ada rap Ada soul Ya pasukan rekod memang disitu Karena kita juga Esoknya Kita harus memberikan Kita harus punya Generasi yang Generasi yang bagus ya Untuk musik Untuk mereka Mengenal musik Lebih baik lagi Menghargai musik Lebih baik lagi Dan untuk satu pergerakan Awal yang bagus juga Makanya Kita mulai Dari pas sekarang Sekarang sudah Dalam proses Kurang lebih 50% Karena memang Kita juga harus Berikan yang Yang apa ya Yang unik ya Yang unik Dan memang Kita pasin Untuk kategori R&B Tentunya juga Enggak Kita gak akan tinggalin Cirikas dari anak-anak sendiri Karena kan Ini adalah musiknya mereka Ini untuk mereka Dan untuk Generasinya mereka Juga Harafannya Ini nantinya bisa Diterima di industri Musik Indonesia Dan ini Kita ulangi lagi Kita ada Berikan yang terbaik Untuk Industri Musik Indonesia Pasukan Riko telah mengurusi banyak talenta Dan telah merilis beberapa single Baik itu grup atau solois Dan akan menyusul melahirkan kembali musisi baru Dengan segmentasi lebih muda Pasukan Riko membawa misi untuk mengembalikan hip hop di ranah kultur musisi saat era media digital menyamarkan dengan berbagai alasan materi dari tren youtuber, cover version, hingga hal-hal yang menjauhkan rapper sebagai seniman dan musisi berkarakter. Dan di tim mewakili pasukan Riko menyampaikan, jika sudah saatnya hip hop Surabaya kembali meramaikan kanca musik Indonesia Dan waktunya untuk berada di panggung yang sama dengan musik besar lainnya Indonesia, Surabaya, check this out Ini aja Sekali lagi Akan jadi keramaian di Indonesia Musik Indonesia Peace Aja Sub indo by broth3rmax